Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Enam. Pemisah untuk menekan serta menstabilkan harga sembako dan sayuran, Dinas Ketanan Pangan dan Pulau Kota Kediri menggelar operasi pangan murah. Dalam kegiatan pangan murah ini disediakan beras jenis medium dan premium, gula, minyak goreng, bawang merah, serta bawang putih yang harganya di bawah pasaran. Untuk menstabilkan harga sembako dan komoditi sayuran, Dinas Ketanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri bersama Bulog dan PT Sinergi Kula Nusantara Kediri menggelar operasi pangan murah. Masih tingginya harga sembako terutama beras di pasaran, membuat warga menyerbu operasi pangan murah yang digelar di kantor Kelurahan Pangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Dalam operasi pangan murah ini, harga beras dijual di bawah pasaran yakni hanya Rp10.400 per kilogramnya untuk jenis medium, sedangkan beras jenis premium hanya Rp12.600. Untuk minyak goreng dijual Rp14.500 per liternya, untuk gula putih dijual Rp14.500 per kilogramnya, dan telur ayam kualitas bagus dijual Rp23.000. sementara harga komoditas bawang merah dijual Rp16.000, dan bawang putih dijual Rp30.000 per kilogramnya. Wahyuni salah satu warga mengaku rela mengantri untuk membeli beras, telur, dan kula, lantaran harganya murah dan selisih jauh dengan harga di pasaran. Beras, minyak, telur, bawang putih. Kenapa buka pembeli itu? Di pasaran kan lebih ini, harganya lebih miring dari sini. Selisihnya sampai berapa sih, Bu? Kalau beras, yang ini kan bisa sampai berapa? Yaitu Rp70.000 kan kalau di luar. Kalau ini tadi berapa? Ini Rp52.000 yang dari blok, kalau yang ini tadi Rp65.000. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, Muhammad Ridwan, mengatakan kegiatan gerakan pangan murah ini digelar untuk menstabilkan harga sembako dan komoditi lainnya yang masih tinggi di pasaran. Selain harganya lebih murah, juga kualitasnya tidak berbeda dengan sembako di pasaran. Gelar pasar murah untuk kebutuhan pokok di Kuran Bangsal. Tujuan dari kegiatan ini harapannya adalah yang pertama, masyarakat kita mempunyai stok persediaan kebutuhan pokok pangan di rumahnya masih-masih. Kita dengan kegiatan harga ini rempahnya secara tidak langsung bisa terkondisi stabil seperti itu di wilayah kota Kediri. Untuk jenis dijual apa-apa di sini? Jenis yang kita jual di jenisnya adalah beras SBAB, itu dari bulog langsung, kemudian juga gula kita melibatkan BK pesantren, dan juga kebutuhan pangan yang lain kayak ini ada tepung, ada minyak, ada bawang, dan lain-lain banyak kebutuhan pokok, itu kita melibatkan distributor pangan di rumah Kediri. Ridwan menambahkan dalam operasi pangan murah ini stok beras yang disediakan sebanyak 8 ton, gula 2 kuintal, telur 1 kuintal, dan minyak goreng 200 liter. Sedangkan bawang merah dan bawang putih sekitar 1 kuintal. Dari Kediri, Yanuar Deddy, KSTV